Intro Pecahnya parang antara kelompok militan Hamas dengan Israel mendapat sorotan dari seluruh dunia Termasuk mantan pemimpin tertinggi NATO, James Tafridis Menurutnya serangan yang diluncurkan Hamas ke Israel mirip dengan tragedi 11 September di Amerika Serikat Tafridis mengaku terkejut dengan peristiwa yang menimpa Israel pada Sabtu 7 Oktober kemarin Pasalnya negara tersebut memiliki sebuah badan intelijen yang paling dibanggakan di dunia Oleh karena itu, Tafridis menyebut serangan itu adalah bukti kegagalan intelijen Israel Ia juga membandingkan serangan Hamas ke Israel dengan tragedi 11 September di New York 22 tahun silam Menurut Tafridis, kedua peristiwa itu sebanding jika dilihat dari segi populasi warga Israel saat ini memiliki populasi hanya di bawah 10 juta orang Sementara pada tahun 2001, populasi Amerika berjumlah sekitar 285 juta jiwa Dengan jumlah korban tewas lebih dari 3.000 orang Adapun menurut data terbaru, jumlah warga Israel yang tewas akibat diserang Hamas mencapai 350 orang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya kini sedang berperang Angkatan udara negara itu juga telah melakukan serangan palasan ke wilayah Gaza Palestina Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia